Kitab Masmur Pasal 102 Doa pada masa penderitaan ketika seseorang merasa lemah dan ingin mencurahkan semua keluhannya kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah teriakanku minta tolong. Janganlah tinggalkan aku apabila aku menghadapi kesulitan. Dengarkanlah aku dan jawablah aku segera apabila aku berteriak minta tolong. Hidupku lenyap seperti asap. Hidupku seperti api yang padam perlahan-lahan. Kekuatanku telah hilang. Aku seperti rumput yang kering dan layu. Bahkan aku lupa makan. Oleh sebab kesedihanku, berat badanku berkurang sehingga kulitku tergantung pada tulangku. Aku kesepian seperti burung hantu hidup di padang gurun. Seperti burung hantu tinggal di antara reruntuhan bangunan. Aku tidak dapat tidur. Aku seperti burung yang kesepian di atas atap. Musuh-musuhku selalu menghina aku. Mereka mengeceh aku dan mengutukku. Kesedihanku yang besar hanya menjadi makananku. Air mataku berjatuhan ke dalam minumanku. Engkau marah terhadap aku. Jadi engkau mengangkat aku dan membuang aku. Hidupku hampir habis seperti bayang-bayang yang panjang menjelang matahari terbenam. Aku seperti rumput yang kering dan layu. Tuhan, engkau memerintah selamanya. Namamu tetap untuk selama-lamanya. Engkau akan bangkit dan menghibur Sion. Sudah tiba waktunya engkau sayang terhadap Sion. Hamba-hambamu rindu akan batu-batu Sion. Mereka bahkan rindu akan debu kota itu. Bangsa-bangsa akan menyembah nama Tuhan. Semua raja di bumi akan memuliakanmu. Tuhan akan membangun Sion kembali. Dan orang akan melihat kembali kemuliaannya. Ia akan mendengarkan doa orang miskin. Ia tidak akan mengabaikannya. Tuliskanlah hal itu untuk keturunan yang akan datang supaya mereka akan memuji Tuhan. Tuhan akan melihat ke bawah dari tempatnya yang kudus di atas. Akan melihat ke bawah pada bumi dari surga. Dan dia akan mendengarkan doa orang tahanan. Ia membebaskan orang yang akan dihukum mati. Kemudian orang di Sion mengatakan tentang Tuhan. Mereka akan memuji namanya di Yerusalem apabila bangsa-bangsa berkumpul. Dan kerajaan akan datang melayani Tuhan. Kekuatanku telah menggagalkan aku. Hidupku dipersingkat. Jadi, aku mengatakan, janganlah biarkan aku mati ketika aku masih muda. Ya Allah, engkau hidup selama-lamanya. Dahulu engkau menciptakan dunia ini. Engkau menciptakan langit dengan tanganmu sendiri. Bumi dan langit akan berakhir. Tetapi engkau hidup selamanya. Mereka akan kusam seperti pakaian. Dan seperti pakaian, engkau akan mengubah mereka. Namun, engkau tidak pernah berubah. Engkau hidup selama-lamanya. Kamilah hambamu hari ini. Anak-anak kami akan berdiam di sini dan keturunannya datang kemari untuk beribadat kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.